Nah bicara soal rajutan ini, Shahna sendiri sepertinya suka merajut. Gimana sih rasanya merajut itu? Kadang-kadang sih, seru karena memang merajut itu ternyata saya juga baru menemukan kalau ternyata itu bisa ini, stress reliever, bisa melepaskan stress. Karena kan ada tindakan repetisi di situ. Gitu, jadi bisa menenangkan kita. Biasanya kamu merajut apa aja jadinya? Kalau saya suka merajut, shawl. Shawl? Shawl dulu aja, nanti yang sulit-sulitnya nanti ya Zain. Kalau minta nanti aja. Nah masih mengenai rajutan, ini serat benang rajut tidak hanya dihasilkan oleh bulu domba, namun juga sejumlah hewan lain. Mulai dari bulu mohair yang sehalus sutra hingga bulu kelinci angkora yang hangat. Umumnya kita mengenal rambut domba sebagai serat benang rajut. Nyatanya serat rajut unggulan juga dihasilkan sejumlah binatang. Misalnya, mohair. Rambut satwa penghuni asli kawasan Tibet hingga Turki ini mampu hasilkan kain dengan tekstur yang mirip sutra. Halus, kuat, dan menggilap. Kain serat rambut mohair pertama kali dibawa oleh pedagang Turki ke Inggris pada abad ke-8. Kain ini jadi favorit karena kandungan keratinnya, yang mampu hangatkan badan saat cuaca dingin, namun tak membuat panas di cuaca terik. Selain terkenal akan kekuatannya, serat mohair juga terkenal tidak mudah kusut saat sudah diolah menjadi kain atau pakaian. Karena keunggulannya, harga benang rajut mohair lebih mahal dibanding benang rajut lainnya. Serat yang lebih halus dan tipis didapatkan dari mohair yang masih muda dan seringkali digunakan untuk membuat pakaian. Sementara serat yang lebih besar dan lebih kasar didapatkan dari mohair dewasa dan kerap digunakan untuk bahan baku karpet. Kini, produksi serat mohair terbesar ada di Afrika Selatan, tepatnya di Eastern Cape. Sedangkan yang kedua terbesar ada di Texas, Amerika Serikat. Siapa sangka, hewan mengemaskan ini menjadi salah satu sumber serat benang rajut terbaik? Kelinci Angora Hewan penghuni asli Angkara Turki ini populer sebagai hewan peliharaan sejak abad ke-18. Namun, karena kehalusan serat rambutnya, Kelinci Angora seringkali dibiarkan untuk dipintal rambutnya. Pemanen rambut Kelinci Angora disarankan setiap 90 hari, karena Kelinci ini sering memakan rambutnya sendiri untuk menghindari pertumbuhan yang berlebihan. Terkadang, proses ini membuat mereka tersedak dan sulit bernapas. Kain yang dirajut menggunakan serat Kelinci Angora terasa lebih ringan dan lebih hangat dibanding serat lain. Ada empat jenis Kelinci Angora, jenis Inggris, Perancis, Satin, dan Raksasa. Besarnya serat rambut Kelinci Angora adalah 12 hingga 16 mikron, lebih kecil dibandingkan serat kambing kasmir, yakni 19 mikron. Agar bulunya tetap halus dan tumbuh lebat, Kelinci ini hanya boleh memakan rumputan atau pelet khusus. Salah satu tokoh yang turut mempopularkan kain berbahan benang rajut Kelinci Angora adalah Duchess of Cambridge, Kate Middleton. Ia menggunakannya pada malam resepsi pernikahannya dengan Pangeran William. 90 persen rambut Angora diproduksi di Cina, diikuti oleh Eropa, Cili, dan Amerika Serikat. Sekitar 50 juta Kelinci Angora yang dipudidayakan di Cina menghasilkan 2.500 hingga 3.000 toni per tahun. Serat bernilai tinggi ini harus dipanen dengan cara dicukur. Label fashion yang melanggar aturan dengan menyakiti hewan terancam sanksi, mulai denda hingga harus berhenti berproduksi.